Halo guys, gimana nih kabar kalian di tengah hirup pikuk aktivitas seperti biasanya? Masih sanggup dengan kehidupan yang menelahkan ini? Kau hilang, gak usah pake lama-lama lagi, kita relax sejenak sambil mendengarkan kelanjutan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan pembahasan hadiah yang akan diminta kelompok Xiaoyan kepada Kaisar Monster. Setelah mencapai sebuah kesepakatan pada saat ini, King Haoran pun seketika tersenyum. Ia menyadari sesuatu dan berkata bahwa masalah kesepakatan dengan orang suci ini telah membuat ia lupa sesuatu. Ia benar-benar lupa tentang hasil pelatihan dari saudara laki-laki Xiaoyan. Apakah saudara Xiaoyan pada saat ini ingin berbagi kegembiraannya kepada semua orang? Mendengar perkataan dari King Haoran ini, semua orang pun seketika tersadar. Mata semua orang pun seketika menatap ke arah Xiaoyan dengan tajam. King Haoran pun segera berteriak kepada Xiaoyan bahwa semua orang telah menunggu dengan tidak sabar. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera berkata bahwa mereka tidak perlu membicarakan tentang promosi level. Hal itu dikarenakan mereka semua jelas jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Selain itu, mereka juga telah melihat bahwa Xiaoyan sekarang berada di tingkat bintang 4 tahap akhir. Sementara itu, mengenai perkembangan keterampilan bertarung fisik telah dikuasai. Dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini, keterampilan bertarung tingkat semi-suci pun hanya bisa menggunakan kekuatan tingkat menengah tingkat D. Dengan penambahan kecepatan, kekuatannya jauh lebih kuat daripada skill bertarung Xiaoyan sebelumnya. Selain itu, Xiaoyan juga telah mendapatkan skill pertarungan spiritual baru. Skill tersebut Xiaoyan peroleh dari ruang misterius tersebut tetapi levelnya masih tidak diketahui. Namun kekuatannya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang dimiliki Xiaoyan sebelumnya. Keterampilan ini masih bisa ditempat tetapi persyaratannya relatif ketat. Meskipun pernyataan Xiaoyan ini selalu ringkas dan to the point, namun itu masih menyebabkan fluktuasi besar di hati semua orang. Selain itu, peningkatan kekuatan Xiaoyan pada saat ini seperti apa yang diharapkan oleh semua orang. Hal yang paling mengejutkan adalah keterampilan yang telah dipelajari Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah meningkat. Selain itu, ruang misterius yang telah disebutkan Xiaoyan beberapa kali juga telah membangkitkan minat kuat semua orang. Ada orang suci klan monster dan keterampilan bertarung yang kuat di dalam ruang misterius tersebut. Semua orang bertanya-tanya ruang misterius macam apakah ini? Hal ini pasti berkaitan dengan harta karun yang luar binasa. Namun melihat bahwa Xiaoyan tidak mengambil inisiatif untuk menjelaskan ruang misterius ini. Meskipun semua orang sangat ingin tahu namun mereka semua memilih untuk terdiam. Tak lama setelah itu, Ziying pun segera pulih dan berbicara dengan bersemangat. Ia berkata kepada Xiaoyan bahwa ia merasa kekuatan tempur dari tuan muda Xiaoyan tidak kalah jika dibandingkan dengan mereka saat ini. Mendengar perkataan Ziying ini, mata Xiaoyan pun seketika berubah menjadi panas. Sejujurnya setelah berlatih beberapa keterampilan bertarung yang kuat secara berturut-turut ini, Xiaoyan sangat gatal bahkan belum pernah melawan siapapun. Xiaoyan pun segera bertanya mengapa mereka tidak mencoba keterampilan bertarung Xiaoyan ini. Ziying pun seketika mengelak dengan berkata bahwa keterampilan yang ia kembangkan adalah keterampilan bertarung untuk membunuh orang. Oleh karena itu, keterampilan miliknya ini benar-benar tidak cocok untuk bertanding. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya. Setelah itu, Xiaoyan menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa tahap awal bintang 6 sangat dekat dengan tahap tengah. Selain itu dengan kulit tebal dan pertahanan tinggi yang dimiliki oleh Xiaoyan, maka ia akan bisa menghindarinya. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera berkata bahwa sejujurnya ia bahkan tidak bisa melawan Tuan Muda Xiaoyan. Setelah mengalami pertarungan hidup dan mati, ia benar-benar tidak terbiasa mengendalikan tingkat keparahan dari serangannya. Selain itu, Tuan Muda Xiaoyan baru saja keluar dari pelatihannya dan sosok orang suci juga telah dibantu oleh Tuan Muda Xiaoyan. Dengan begitu, Tuan Muda Xiaoyan pasti lelah dan Tuan Muda Xiaoyan harus beristri jahat dengan baik. Di sisi lain, Nan Erming pun melirik ke arah Xiaoyan dan berkata agar mereka melupakan hal ini. Apa yang dikatakan oleh Xiaoyan memang benar karena Tuan Muda Xiaoyan dan Perawan Suci Ras Monster perlu beristri jahat. Mereka bisa mencobanya lagi nanti karena mereka memiliki banyak waktu. Akhirnya semua orang pun mengangguk dan Zeni segera membuka mulutnya. Zeni segera berkata bahwa karena hari ini orang suci ada di sini, maka mereka harus merayakannya. Menanggapi hal itu, King Haoran pun tertawa dan lanjut berkata apa yang dikatakan oleh Zeni memang sangat benar. Mereka benar-benar tidak boleh mengabaikan tamu terhormat di kediaman mereka. King Lin adalah orang suci dari klan iblis dan statusnya tidak kalah dengan kaisar iblis King Haoran. Oleh karena itu, pada saat ini King Haoran benar-benar sangat sopan dalam hal etiket. Akhirnya Xiaoyan pun segera membuka mulutnya ketika menoleh ke arah King Haoran. Xiaoyan berkata bahwa King Haoran pasti lelah dan tidurlah lebih awal setelah makan malam. King Lin pun mengangguk dengan lembut mendengar perkataan dari Xiaoyan ini. Kepatuhan King Lin kepada Xiaoyan ini benar-benar membuat semua orang merasa iri. Bersamaan dengan perkataan itu, tiba-tiba sebuah suara segera terdengar ketika sesosok memasuki aula. Sosok tersebut adalah Xiaoyan yang tertawa dan bertanya apa yang sedang mereka diskusikan. Menyadari kehadiran Xiaoyan, Xiaoyan pun buru-buru melangkah untuk maju dan menyapa. Melihat ekspresi gembira di wajah Xiaoyan yang jauh dari ekspresi depresi, hati Xiaoyan menjadi sangat lega. Di sisi lain, Xiaoyan pun berteriak kepada Xiaoyan bahwa leluhur telah kembali tepat waktu. Hari ini adalah acara besar yang benar-benar sangat membahagiakan. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini, Xiaoyan pun seketika menjadi sangat tertarik. Ia pun segera meminta untuk dijelaskan tentang situasi yang bahagia ini. Ia pun segera menunggu untuk diceritakan, namun semua orang pada saat ini terdiam dan tersenyum menatap ke arah Xiaoyan. Melihat tatapan semua orang ini, Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan melihat seorang wanita yang pemalu. Xiaoyan pun sontak segera bertanya siapakah gadis kecil yang cantik ini. Mengapa ia belum pernah melihatnya sebelumnya? Pada saat ini King Lin yang sedikit pemalu tersembunyi di belakang Xiaoyan. Mungkin karena gugup tangan kecil dari gadis itu tanpa sadar menarik langan Xiaoyan. Ketidakjelasan di antara keduanya membuat alis Xiaoyan pada saat ini berkerut tidak jelas. Di sisi lain Xiaoyan pun segera mendorong King Lin perlahan hingga akhirnya King Lin memahami niat dari Xiaoyan. King Lin pun menyapa leluhur Xiaoyan dengan merasa sedikit malu. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tertawa dan berkata agar jangan terlalu sopan. Pada saat ini Xiaoyan melihat bahwa sepertinya hubungan antara Xiaoyan dan King Lin ini tidak binasa. Namun ia masih bingung kenapa Zenny dan King Moor pada saat ini tersenyum. Xiaoyan menyadari keduanya memiliki perasaan kepada Xiaoyan namun pada saat ini mengapa keduanya tidak memunculkan rasa kecemburuan. Mungkinkah persona kepribadian Xiaoyan ini benar-benar telah menghiptonis kedua gadis tersebut. Selain itu Xiaoyan baru saja mengatakan bahwa ini adalah kegembiraan yang luar binasa. Namun Xiaoyan masih mencari-cari dimanakah letak kegembiraan tersebut. Xiaoyan benar-benar sangat bingung dan menatap ke arah Xiaoyan dengan curiga menunggu penjelasan dari Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini secara alami tahu bahwa orang lain akan memiliki pemikiran yang sama dengan leluhur Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan tidak punya pilihan selain memberitahu Xiaoyan seluk beluk segalanya. Ekspresi Xiaoyan pun tidak masuk akal ketika ia mendengar penjelasan dari Xiaoyan. Namun meskipun begitu mulutnya segera terbuka lebar sampai akhirnya ia tidak bisa menutupnya. Xiaoyan benar-benar terkejut dan memastikan ketika ia bertanya apakah Xiaoyan baru saja mengatakan Xiaoyan sekarang berada di tahap akhir bintang keempat. Apakah Xiaoyan telah menyerap darah dari tiga ras? Apakah Xiaoyan juga telah meningkatkan level dalam keterampilan yang dapat mengerahkan kekuatan tiga benda aneh? Xiaoyan benar-benar terkejut menyadari bahwa semua keterampilan bertarung yang disebutkan oleh Xiaoyan berada di peringkat D. Yang membuat Xiaoyan benar-benar terkejut apakah gadis kecil yang tampak pemalu ini adalah calon istri Xiaoyan? Selain itu apakah ia benar-benar orang suci dari ras monster? Xiaoyan benar-benar mengajukan serangkaian pertanyaan hampir secara tidak sadar. Xiaoyan yang menyadari keterkejutan dari Xiaoyan pada saat ini pun menganggukkan kelapanya. Setelah melihat Xiaoyan yang menganggukkan kelapanya Xiaoyan pun kembali tersadar setelah beberapa saat. Ia pun segera duduk di kursi di sebelah Xiaoyan dan menatap ke arah Xiaoyan dengan lega. Pada saat ini di hatinya masih dipenuhi rasa ketidakpercayaan dan keterkejutan. Namun perasaan ini semua seketika berubah menjadi seruan ketika ia berkata bahwa ia ingin melihat Xiaoyan merevitalisasi klan Xiaoyan dengan matanya sendiri. Mata tua dari lelur Xiaoyan ini benar-benar dipenuhi dengan semacam cahaya kepuasan ketika menatap ke arah Xiaoyan. Penguasa tertinggi dari ras iblis adalah kakak Xiaoyan. Sekarang gadis suci dari ras monster juga telah menjadi wanita Xiaoyan. Dengan begitu maka peningkatan Xiaoyan di masa depan benar-benar akan melejit. Biji kali melejit. Setelah memikirkan hal ini Xiaoyan pun benar-benar menatap tajam ke arah Qinglin. Semakin ia melihat Qinglin semakin ia menyukainya seperti seorang ayah mertua memandangi putrinya. Melihat Xiaoyan yang antusias Xiaoyan pun segera bergegas menyelamatkan Qinglin. Xiaoyan segera berkata bahwa Qinglin baru saja tiba di benua Dodi dan perlu waktu untuk membiasakan diri. Apakah leluhur bisa mengizinkan Qinglin beristri jahat terlebih dahulu dan mengobrol di waktu lain? Xiaoyan pun segera pulih dan pada saat ini ia benar-benar menganggap Qinglin sebagai istri Xiaoyan. Di hatinya ia juga ingin melindungi Qinglin sebagai anaknya. Ia pun segera berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan harus cepat. Bawa gadis suci itu untuk beristri jahat dan jangan perlakukan ia dengan buruk. Jika tidak maka leluhur Xiaoyan tidak akan membiarkan Xiaoyan. Xiaoyan pun pada saat ini tersenyum dan menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya menoleh ke arah Qinglin. Akhirnya Xiaoyan pun segera mengantar Qinglin untuk beristri jahat. Melihat punggung keduanya pergi Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya bergumam. Xiaoyan berkata sungguh sangat disayangkan. Begitu gadis yang baik ini kembali ke klan monster, pasangan muda ini harus menunggu sampai kapan mereka ingin bertemu lagi. Leluhur Xiaoyan tahu betul betapa sulitnya mendapatkan persetujuan dari klan monster. Namun pada saat ini ia masih memiliki kepercayaan yang cukup kepada Xiaoyan di dalam hatinya. Singkat cerita waktu pun berlalu dengan cepat dan sebuah berita segera datang ke Xiaoyan. Xiaoyan berita ini menyebutkan bahwa kaisar monster akan tiba di Xiaomansian besok untuk menyambut kembali orang suci dari ras monster. Pada saat ini dibawa ke pemimpinan Zenny, Xiaomansian pun segera didekor sedemikian rupa. Dekorasi di seluruh Xiaomansian ini benar-benar terlihat mewah dan megah. Xiaoyan menjelaskan dengan ringan bahwa kembalinya orang suci dari ras monster adalah upacara yang sangat agung bagi ras monster. Oleh karena itu untuk menunjukkan pentingnya bagi orang suci ras monster mereka juga harus mengungkapkan sedikit perhatian. Sesungguhnya di dalam hati Xiaoyan menyambut kaisar monster adalah nomor dua. Nomor pertamanya bagi Xiaoyan adalah Xiaoyan ingin membuat perpisahan dengan King Lin yang berkesan di hatinya. Mendengar perkataan Xiaoyan ini semua orang benar-benar terkagum. Bersamaan dengan itu sebuah suara segera terdengar di telinga Xiaoyan dan Xiaoyan seketika menoleh. Xiaoyan mengerutkan kening ketika melihat King Lin yang berjalan dari pintu belakang aulat. Ia mengenakan gaun putih seolah-olah ia sedang di dalam asap. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tersepona melihat kecantikan dari King Lin. Hal ini membuat keengganan untuk berpisah di hati Xiaoyan kembali melonjak. Xiaoyan pun akhirnya mengelah nafas berat dan menekan esmosi di dalam hatinya. Momen perpisahan ini benar-benar selalu datang terlalu cepat. Ketika semua orang merasa sedih atas keengganan Xiaoyan dan King Lin. Matahari telah menampakkan bayangannya di timur dan tiba-tiba ada lebih banyak suara berisik di luar gerbang Xiaomansian. Fluktuasi doki yang kuat segera melesat seolah-olah mengirinkan pesan kehadiran dari Kaisar Monster. Semua orang seketika bertanya-tanya mengapa Kaisar Monster benar-benar datang begitu pagi. Zenny pun mengelah nafas dan berkata bahwa Kaisar Monster telah kehirangan orang suci selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama periode waktu itu kekuatan dari mereka juga telah menurun. Sekarang setelah orang suci kembali maka itu adalah permasalahan besar bagi mereka. Oleh karena itu segera setelah Kaisar Monster menerima berita tersebut ia pasti akan bergegas. Perkataan yang dikatakan oleh Zenny ini benar-benar masuk akal. Kekesalan semua orang yang bertanya-tanya sebelumnya pun pada saat ini meredak. Setelah itu Xiaoyan pun segera menolak ke arah King Lin dan memerintahkannya untuk pergi ke belakang layar dan menghindar sebentar. Xiaoyan dan yang lainnya akan pergi menuju ke pintu menyambut tamu terhormat. King Lin pun mengangguk dan bergegas sementara Xiaoyan memimpin sekelompok orang menuju pintu dengan langkah besar. Setelah pintu perlahan dibuka wajah Kaisar Monster dengan ciri khas yang seperti patung segera muncul. Kaisar Monster hal ini lebih kasual daripada sebelumnya dengan penampilan Raja Yang Agung. Ia mengenakan pakaian perang emas mengenakan mahkota emas ungu yang bertata di kelapanya. Di belakang Kaisar Iblis ada delapan tetua ras Iblis yang mengikutinya dari dekat. Meskipun mereka dengan sengaja menahan aura mereka namun fluktuasi samar dari kultivasi yang kuat membuat orang berdebar. Semua orang yang berada di Xiaominsun pada saat ini sama sekali tidak dapat melihat basis kultivasi dari delapan tetua ini. Tampaknya mereka setidaknya berada di puncak bintang enam Dodi atau bahkan bintang tujuh Dodi. Setelah delapan tetua ini ada juga ratusan penjaga elit Rush Monster yang berbaris. Mereka didistribusikan dari kedua sisi gerbang di Xiaomansun dan seragam pertempuran mereka pada saat ini berkibar. Ratusan penjaga Dodi bintang lima, delapan tetua yang diduga bintang tujuh ini adalah kekuatan yang benar-benar bisa menghancurkan dunia. Bahkan pada saat ini wajah King Haoran, Xeni, Li Shaolong dan yang lainnya yang berada di belakang mereka menjadi serius. Mereka diam-diam merasa khawatir dan bertanya-tanya apakah Xiaoyan bisa menikahi King Lin di masa depan. Sementara itu Xiaoyan perlahan mendapatkan kembali ketenangannya sebelum akhirnya membungkuhkan tangannya. Xiaoyan pun segera berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Kaisar Monster masih menguasai gunung dan sungai dan keagungannya masih belum hilang. Setelah itu King Haoran juga maju selangkah dan segera menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Sementara itu Kaisar Monster pun tertawa dengan berani sebelum akhirnya mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada Xiaoyan untuk tidak bersikap sopan. Ia pun segera berkata bahwa kakak Xiaoyan tidak perlu terlalu sopan. Selain itu kembalinya gadis cuci adalah peristiwa abadi bagi klan mereka. Tidak ada kesalahan yang bisa ditoleransi oleh karena itu ia membawa beberapa orang. Setelah itu Kaisar Monster pun segera menoleh ke arah King Haoran dan tersenyum tulus. Kaisar Monster pada saat ini merasa sangat berterima kasih atas bantuan tersembunyi dari Kaisar Iblis. Tak lama setelah itu Zeni pun segera mengajak Kaisar Monster untuk masuk sambil tersenyum. Zeni berkata karena Kaisar Monster telah berada di sini mari mereka masuk terlebih dahulu dan membicarakannya secara detail. Kaisar Monster pun tersenyum sebelum akhirnya Zeni segera memimpin semua orang masuk ke dalam sebuah aula. Kaisar Monster pun segera melambaikan tangannya memimpin delapan tetua agung dan mengikuti Xiaoyan dan yang lainnya ke Xiaomansian. Semua orang pun segera menempati tempat duduk masing-masing dan menyesap teh yang telah disediakan sambil berbincang-bincang. Di tengah perbincangan ini sudut mulut dari Kaisar Monster terangkat menjadi sebuah kegembiraan. Ia berkata bahwa saudara Xiaoyan telah membantu klan Monster mereka untuk menemukan orang suci. Dengan begitu maka klan Monster mereka akan sangat berterima kasih. Setelah berbicara sampai di titik ini nada dari Kaisar Monster pun seketika menjadi sedikit tergesa-gesa. Ia pun mengelah nafas dan berkata hanya saja permasalahan ini benar-benar sangat penting. Oleh karena itu ia berharap saudara Xiaoyan dapat membantu mereka memperkenalkan kepada orang suci sesegera mungkin. Mendengar perkataan tersebut Xiaoyan pun pada saat ini hanya bisa tersenyum masam. Melihat ekspresi dari Xiaoyan dan King Haoran pada saat ini Kaisar Monster pun sedikit terkejut. Ia melihat ketidakpuasan yang tersembunyi di bawah wajah Xiaoyan. Akhirnya ia pun segera berkata bahwa ia meminta maaf kepada Kaisar Iblis dan saudara Xiaoyan karena ia sedikit tidak sabar. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan bisa mengerti suasana hati dari Kaisar Monster. Oleh karena itu Kaisar Monster tidak perlu khawatir karena Xiaoyan tidak akan membuat Kaisar Monster menunggu lebih lama lagi. Xiaoyan pun segera bertepuk tangan dengan ringan dan sosok King Lin pun segera muncul. Ia segera berjalan keluar mengangkat kelapanya dan diam-diam menatap ke arah Kaisar Monster dan kerumunan. Wajah kecilnya yang halus pada saat ini sedikit rumit. Di satu sisi ia merasakan darah yang lebih kental daripada air dan di sisi lain ia merasakan tekanan cinta sedalam laut. King Lin sendiri pada saat ini tidak tahu suasana hati seperti apa yang harus ia gunakan untuk menghadapi Kaisar Monster dan yang lainnya. Begitu King Lin muncul darah di tubuh Kaisar Monster pada saat ini segera beresonansi dengan darah suci King Lin. Hati dari Kaisar Monster dan delapan tetua seketika bergetar dan kegembiraan muncul di wajah mereka. Kaisar Monster pun dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya dan bertanya dengan nada prihatin. Kaisar Monster meminta maaf sebelum akhirnya bertanya siapakah nama dari orang suci tersebut. Wajah kecil King Lin pun sedikit terangkat dan tiga bintik hijau di kedalaman pupil matanya membuat hati Kaisar Monster seketika berdebar dengan keras. King Lin pun segera berkata bahwa ia bernama King Lin. Sementara itu pada saat ini Kaisar Iblis benar-benar hampir berhenti bernapas. Ia terkejut ketika ia menggumamkan pupil ular hijau tiga bunga. Ini benar-benar pupil ular hijau tiga bunga. Ini adalah salah satu simbol unik yang dimiliki oleh orang suci. Ia pun segera menekan keterkejutannya sebelum akhirnya lanjut bertanya jika begitu permasalahannya bisakah King Lin mengaktifkan kekuatan darah suci. Sebelum orang suci menerima warisan hanya ada kemungkinan yang sangat kecil untuk mengaktifkan kekuatan darah suci secara spontan. Jika King Lin pada saat ini tidak dapat mengaktifkannya maka King Lin harus kembali ke kuil suci untuk memastikannya. Jika ia dapat mengaktifkannya sekarang maka ia bisa memastikannya secara langsung. Itulah mengapa Kaisar Monster pada saat ini menanyakan pertanyaan ini. Sementara itu di sisi lain ada sentuhan percaya diri dalam suara King Lin. Ia pun segera bertanya apakah maksud dari Kaisar Monster adalah ini. Setelah ia selesai berbicara simbol ular suci di dahinya seketika berkedip lagi. 99 dan 81 ular roh ilusi segera menari di udara. Sebuah gelombang kekuatan spiritual yang unik segera melonjak dan menyebar seperti riak ke seluruh aula. Merasakan daru darah yang bergejolak di dalam tubuh masing-masing. Delapan tetua pun pada saat ini hampir menangis. Sementara itu Kaisar Monster yang juga merasakan hal ini pada saat ini benar-benar sangat bersemangat. Pada saat ini tidak ada keraguan bahwa King Lin adalah orang suci sejati dari klan Monster. Ia benar-benar orang suci yang telah hilang selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kedelapan tetua pun seketika membungkukan badan dan memberi hormat tanpa persetujuan sebelumnya. Mereka segera mengucapkan selamat atas kembalinya orang suci. Melihat sekelompok sosok tua yang telah hidup selama ratusan ribu tahun benar-benar membungkuk kepadanya. King Lin benar-benar ketakutan. King Lin mengulurkan tangannya berniat untuk mencegah mereka berlutut. Akhirnya King Lin hanya bisa terdiam di tempatnya dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu di sisi lain setelah mengkonfirmasi identitas King Lin, Kaisar Monster pun segera berbicara kepada King Lin dengan nada yang lebih lembut. Kaisar Monster menjelaskan bahwa orang suci memiliki status bangsawan dari klan Monster. Selain itu statusnya benar-benar tinggi dan tidak kurang dari Kaisar Monster. Oleh karena itu orang suci pantas mendapatkan penghormatan ini dan orang suci tidak perlu terlalu khawatir. Mendengar perkataan tersebut King Lin yang masih belum bisa beradaptasi dengan statusnya sebagai orang suci iblis pun segera membuka mulutnya. King Lin segera berkata bahwa ia tidak terbiasa dengan hal ini dan biarkan mereka semua bangun terlebih dahulu. Kedelapan tetua berbicara serempak lagi dan berdiri tegak setelah berterima kasih atas rahmat dari orang suci. Setelah itu Kaisar Monster pun segera berkata kepada King Lin dengan sangat hormat. Ia menjelaskan bahwa ada lebih dari 1 miliar anggota Ras Monster yang menantikan kembalinya orang suci. Oleh karena itu tolong biarkan orang suci berangkat bersama mereka untuk segera kembali ke Ras Monster. Izinkan semua Ras Monster untuk memberikan pemujaan kepada sosok orang suci ini. Mendengar hal itu King Lin pun tanpa sadar segera bertanya apakah mereka akan kembali ke Ras Monster sekarang. Kaisar Monster pun sedikit tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya lanjut menjelaskan. Ia berkata bahwa ia telah datang kesini kali ini dan memobilisasi pasukan elit dari Ras Monster untuk memastikan keselamatan orang suci di sepanjang jalan. Oleh karena itu ia berharap orang suci akan pergi bersama mereka secepat mungkin. Sementara itu pada saat ini King Lin berpikir keras dan menyadari bahwa hubungannya dengan Xiaoyan tidak boleh diungkapkan. Oleh karena itu pada saat ini ia hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan. Namun meskipun gerakan ini sangat halus tetap saja tidak luput dari perhatian Kaisar Monster yang telah menatap setiap gerakan King Lin. Kaisar Monster sedikit bingung memikirkan noda darah pada patung Dewi Suci di kuil suci miliknya. Bersamaan dengan pemikiran ini wajah dari Kaisar Monster pun tiba-tiba menjadi gelap. Sementara itu pada saat ini pikiran King Lin benar-benar berantakan. Ia benar-benar ingin tinggal bersama Xiaoyan lebih lama hingga akhirnya ia pun segera bertanya bisakah mereka mengizinkan King Lin untuk memikirkannya. Mendengar hal itu Kaisar Monster yang terlihat agak tenang pun matanya segera melirik ke arah Xiaoyan dari waktu ke waktu. Akhirnya ia mengelak nafas dan berkata bahwa perkataan dari orang suci harus dipatuhi. Pada saat ini Kaisar Monster memiliki keraguan di dalam hatinya dan ia tahu sebelum datang bahwa kesucian dari orang suci telah ternoda. Meskipun ia sangat kesal namun sebagai Kaisar Ras Monster visinya pada saat ini benar-benar jelas. Ia menyadari tidak ada aturan kaku di dalam klan yang tidak boleh dinikahi oleh orang suci. Terutama mengenai kesucian dari orang suci ini benar-benar tidak berpengaruh pada kekuatan darah orang suci itu sendiri. Dengan kata lain itu tidak berpengaruh pada peningkatan kemampuan apapun di klan Monster. Pada saat ini Kaisar Monster hanya ingin tahu dan ingin mendapatkan sebuah jawaban. Ia hanya ingin melihat apakah orang ini layak berdampingan dengan orang suci. Jika ia layak maka ia dengan senang hati mengizinkannya bergabung. Kaisar Monster pada saat ini bertanya-tanya apakah orang itu adalah Xiaoyan? Apakah ia harus menanyakan kepada orang suci siapakah yang telah menodainya? Namun Kaisar Monster menyadari bahkan dengan posisinya sebagai Kaisar Iblis ia tidak memiliki hak untuk menanyakan hal ini. Kaisar Monster pun berpikir apakah ia harus menanyakannya langsung kepada Xiaoyan? Kaisar Monster menyadari bahwa hal itu juga mustahil karena dengan ia menanyakan hal yang seperti itu maka ia secara tidak langsung telah merendahkan kedudukan dari orang suci. Kaisar Monster benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya setelah hening sejenak Kaisar Monster pun menghela nafas pelan di dalam hatinya. Ia pun memutuskan untuk mengikuti alur dan mungkin ia bisa mendapatkan jawabannya. Akhirnya Kaisar Monster mengambil keputusan dan memberikan waktu bagi orang suci untuk merenung. Bersamaan dengan itu ia pun berbasa-basi dengan Xiaoyan dan yang lainnya. Di tengah-tengah perbincangan ini nanda bicara dari Kaisar Monster benar-benar sangat tulus. Ia berkata bahwa kebaikan dari saudara Xiaoyan benar-benar sangat besar. Kaisar Monster dengan ini berterima kasih atas nama klan Monster. Namun hanya satu hal yang ia masih tidak bisa mengerti. Dimanakah saudara Xiaoyan menemukan orang suci ini? Bagaimanakah saudara Xiaoyan menentukan identitasnya bahwa ia sebagai orang suci dari ras Monster? Setelah mengucapkan perkataan ini Kaisar Monster pun sepertinya benar-benar menunggu jawaban dari Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan berpikir bahwa Kaisar Monster ini benar-benar tidak sederhana. Hati Xiaoyan benar-benar bergetar ketika ia mendengar pertanyaan dari Kaisar Monster. Xiaoyan menyadari sepertinya Kaisar Monster mengetahui hubungan Xiaoyan dengan King Lin. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus berhati-hati ketika menjelaskan. Xiaoyan pun merenung sejenak dan berkata dengan tenang. Xiaoyan berkata ketika ia menjelajah dengan tim ia menghadapi aliran ruang yang bergejolak. Kebetulan ia bertemu dengan King Lin yang jatuh dari langit dan begitulah cara mereka bertemu. Xiaoyan pada saat ini mengatakan apa yang telah diatur oleh semua orang sebelumnya di dalam pertemuan mereka. Nah setelah itu Xiaoyan juga lanjut menjelaskan. Xiaoyan berkata mereka bertemu di situs kuno tetapi sayangnya situs itu telah hancur sendiri menjadi reruntuhan setelah mereka pergi. Begitu perkataan ini terlontar dahi semua orang dari Rest Monster ditutupi dengan garis hitam. Mereka merasa penjelasan Xiaoyan ini benar-benar misterius dan agak berlebihan. Pada saat ini Kaisar Monster adalah orang yang paling merasa bahwa perkataan Xiaoyan ini sedikit aneh. Terlebih lagi semua ini memiliki kaitan dengan reruntuhan kuno. Dan hal yang paling menyebalkan menurutnya adalah reruntuhan kuno itu telah hancur. Kaisar Monster pada saat ini tidak memiliki pilihan lain selain mengerahkan pandangannya ke arah King Lin. Ia berharap bisa mendapatkan jawaban yang sebenarnya merasa ditatap oleh Kaisar Monster sebagai tanda persetujuan. King Lin yang tidak pandai berbohong pun hanya mengikuti Xiaoyan dengan menganggup. Melihat King Lin yang menganggupkan kelapanya Kaisar Monster dengan delapan tetua dodi senior pada saat ini benar-benar menghela nafas. Kaisar Monster pada saat ini masih memiliki sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Namun mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa mengancam King Lin. Akhirnya pada saat ini mau tidak mau keraguan Kaisar Monster tentang Xiaoyan pun berangsur-angsur menghilang. Terima kasih. Terima kasih.